Intro Beacukai Mataram gelar pemusnahan barang milik negara hasil penindakan bersama pemerintah daerah dan instasi terkait bernilai miliaran rupiah pada selasa 18 Juli 2023 Pelaksana tugas Kepala Kantor Beacukai Mataram Agustian Umar Dhani menjelaskan Barang-barang yang dimusnahkan antara lain berupa hampir dari 5 juta batang rokok ilegal, lebih dari 65 kg tembakau iris ilegal, 480 butir obat-obatan, 73 liter minuman mengandung etil alkohol, dan 7 unit handphone yang seluruhnya merupakan hasil penindakan sejak Agustus 2022 hingga Maret 2023 Agustian menambahkan bahwa total perkiraan nilai barang yang dimusnahkan mencapai 6 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara lebih dari 3 miliar rupiah Bertempat di halaman Kantor Beacukai Mataram, kegiatan ini pun mengundang berbagai pihak dan turut dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkif Limansyah, yang juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya kolaborasi antar instansi yang telah terjalin Pemusnahan ini merupakan wujud komitmen Beacukai dalam menekan peredaran rokok ilegal dan mengamankan penerimaan negara Dari Mataram, Kanal BCTV menggabarkan